Selanjutnya kami akan mengupdate Anda mengenai topik-topik apa yang ramai di media masa pada pekan ini. Salah satunya adalah polemik mengenai pemblokiran Netflix yang dilakukan oleh Telkom yang saat ini ramai dibicarakan oleh para netizen. Ya, cuitan mengenai Telkom yang memblokir Netflix ini mendominasi lini masa Twitter. Jumlah cuitan tersebut mencapai lebih dari 11 ribu lebih. Telkom juga sempat masuk ke jajaran 10 trending topik Indonesia. Dan lewat akun Twitternya Menkom Info Rudiantara menyatakan dukungan terhadap langkah yang dilakukan Telkom. Sementara itu sutradara Joko Anwar mengkritik alasan Telkom memblokir Netflix. Hal yang sama pun juga dicuit oleh beberapa orang netizen. Memang sejak 27 Januari lalu Telkom memblokir akses layanan video streaming Netflix. Badan usaha milik negara tersebut beralasan Netflix tidak sesuai dengan regulasi Indonesia khususnya terkait dengan unsur pornografi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.